Saksi kasus pembunuhan Fina dan Eki yakni Dede mengaku telah memberikan keterangan palsu. Menurut kuasa hukum Dede, klien yang terpaksa berbohong atas perintah Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Dede, Suhendra Asido Huta Barat menjelaskan, awalnya saksi Aib sempat menghubungi Dede untuk diantarkan ke Polres Cilebon. Dede saat itu tidak mengetahui apa tujuan Aib ke Polres Cilebon. Sesampainya di sana, Dede dan Aib bertemu dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki. Ibtu Rudiana meminta Dede dan Eki untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kematian anaknya. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara Aib untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cilebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana. Kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu. Bahkan tidak kenal. Dan usai muncul ke publik dan memberikan pengakuan mengejutkan saksi Dede mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan. Permintaan ini dilakukan karena Dede memiliki potensi besar mendapat intimidasi. Seusai memberikan keterangan soal skedaria kesaksian yang ia teribat. Kesaksian Dede didilai sangat penting dalam mengungkap peristiwa kemuluhan Vila dan Eki di Cilebon 2016 lalu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang